Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar taklimat akhir audit kinerja tahap 1 ITWASDA Polda D.I.E. di Gedung Anton Sujarwo pada hari Kamis 4 April 2024. Dipimpin langsung Kapolda D.I.E. Irjen Pol Suwondo Naenggolan, didampingi Irwasda Polda D.I.E., Kombes Pol Adi Wibowo, dan seluruh pejabat utama serta Kapolres dan Kapolresa jajaran Polda D.I.E., kegiatan turut dihadiri oleh Kasubah Krenmin Satker dan jajaran Polda D.I.E. Sebelumnya ITWASDA Polda D.I.E. telah melaksanakan audit kinerja mulai tanggal 21 Februari 2024 hingga tanggal 20 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan untuk mengetahui sejauh mana Satker jajaran melaksanakan perencanaan khususnya di bidang manajemen operasional, manajemen SDM, manajemen logistik, dan manajemen anggaran atau keuangan. Kapolda D.I.E. dalam sambutannya berharap dengan kegiatan ini Satker jajaran Polda D.I.E. bisa mengetahui mana kesesuaian antara rencana kerja dan pengorganisasian tahun anggaran 2024 dengan sasaran, target, dan ketentuan yang berlaku. Pada audit kinerja tahap ini lebih mementingkan peranan aparat pengawasan internal pemerintah dalam memberikan konsultasi dan sebagai penjamin kualitas. Lebih lanjut, Kapolda mengingatkan kepada seluruh Kasatker dan Kasatwil jajaran untuk segera menindaklanjuti temuan sesuai rekomendasi yang ada dengan memperdemani aturan dan ketentuan yang berlaku. Berikutnya, kami sampaikan data gangguan kapdikmas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Kamis 4 April 2024. Selama 1x24 jam telah terjadi 14 kejadian, yakni 3 kasus penipuan, 3 kasus penggelapan, 1 kasus curat, 2 kasus penganiayaan, 2 kasus pengroyokan, 1 kasus pencurian, dan 2 kasus curan mor. Demikian Polda Jogja News edisi hari ini, saya Briptu Vilania, terima kasih dan salam tribrata. Terima kasih.